Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Om Santi Santi Om Salam kebajikan Jumpa lagi dengan channel favorit saya Favorit anda semua Favorit kita semua Luqman Hakim M9 Channel yang senantiasa Mengedepatkan pendidikan dan kemasyarakatan Yang senantiasa mengupload video-video Sehingga terus berbagi manfaat setiap hari Baiklah Kita lanjutkan tutorial ini Tapi jangan lupa yang belum subscribe Untuk subscribe dulu Like Jangan lupa like dan komen ya Baik Pada kesempatan kali ini Pada kesempatan kali ini Kita akan Belajar bersama Berbagi mengenai Jarak Atau Jarak dalam bangun ruang Atau jarak dalam dimensi tiga Dimensi tiga Kita ini hidup di dimensi tiga Di alam dunia ini Kita hidup dalam dimensi tiga Misalnya dalam satu ruangan Jarak antara Pemateri di depan ini Dengan penonton disini Berapa Ini jarak dalam ruang Katakanlah Satu penonton disini Sebagai satu titik Kemudian jarak disini Atau Titik Salah satu titik Dalam Depannya adalah ini Katakanlah titik ini Tulisan S Berapa jaraknya ini Maka kita akan bahas lebih lanjut Baik Kita akan Setelah kita mempelajari Ini maksud daripada Kita mempelajari jarak Antara Dalam ruang dimensi tiga adalah Kita yang akan mempelajari Setelah menyaksikan Tayangan ini Anak-anak dapat menentukan jarak Unsur-unsur dalam ruang dimensi tiga Jadi apa unsur-unsur dalam ruang dimensi tiga Itulah yang akan kita pelajari Yang pertama Jarak Kita Apa Jarak Antara titik dan titik Jadi ya jarak antara titik dan titik Yang kedua Jarak antara titik ke garis Yang ketiga Jarak titik ke bidang Yang keempat adalah Jarak garis ke garis Yang kelima Garis ke bidang Dan yang keenam Jarak Kedua bidang Atau jarak antara dua bidang Atau jarak bidang ke bidang Namun demikian Karena terbatasnya waktu Kita akan bagi Pembahasannya dalam tiga video Bagian pertama nanti Kita akan bahas jarak titik ke titik Karena terbatasnya waktu yang hanya sekitar 10 menit Yang kedua Nanti video berikutnya akan jarak titik ke bidang Dan jarak garis ke garis Dan yang akhir video ketiga nanti akan terus berlanjut Kita akan membahas mengenai garis ke bidang Atau jarak garis ke bidang Dan bidang ke bidang Baik kita akan mulai Pembahasan kita kali ini Yaitu Dengan Membahas jarak titik ke titik Bagian pertama Coba lihat peragaan ini Jadi peragaan ini menunjukkan jarak titik A Ke B Jarak titik A ke B Disini A Kemudian B Apa jarak yang dimaksud jarak titik A ke B itu Adalah panjang ruang garis ini Yang keluar Ruang garis A B Panjang ruang garis Yang menghubungkan Titik A ke titik B Ini yang dikatakan Jarak dua titik Jarak dua titik apa sekali lagi Adalah panjang ruang garis ini Yang menghubungkan Titik A ke titik B Mudah kan Nah untuk lebih mudahnya lagi Baiklah kita akan Belajar Mengenai satu contoh soal Satu contoh soal Karena belajar matematika tanpa soal adalah Belum kita Dapatkan konsep yang sesungguhnya untuk menerapkan Baik Kita berikan contoh soal Karena dalam ruang dimensi tiga Contoh yang mudah adalah kubus Kalau kita langsung dalam ruangan praktis Yang seperti di ruangan Kita kelas di rumah Ini agak Menyulitkan imajinasi kita Baik kita akan mulai dengan imajinasi yang seringan Pada bangun ruang Kubus Digituali kubus ABCD FGH Ini Kubus ABCD FGH Gambarnya Sudah biasa kita lakukan Ini langsungnya saya munculkan gambar Dengan panjang rusuk A cm Rusuk ini panjang rusuk Semua A cm Karena kubus sama Maka tentukan Kalau disuruh menentukan jarak titik A ini Ke titik-titik yang lainnya dalam kubus Katakanlah titik A ke titik C Yang pertama Berapa jarak titik A ke titik C Yang kedua nanti Kita akan mencoba Jarak titik A ke sini ke titik G Atau ke H Kita pilih yang G aja Kalau H kan yang sama dengan C ya Kita Cari titik A ke titik G Berapa panjangnya ini jaraknya ini Makanya kita akan bahas Baik Anak-anak pemirsa sekalian Pecinta matematika Kita akan membahas yang pertama Kita lihat dulu Kita gambar lagi kubusnya Jarak antara titik A ke titik C Jarak titik A ke titik C Adalah sebuah sekitiga siku-siku Siku-siku dimana? Nah disini Siku-siku di B Kita lihat Siku-siku di B Maka A C sama dengan Kita ingat Kuadrat ya Sudah menggunakan SMP A B kuadrat Plus B C kuadrat Sama dengan A C Kuadrat Karena A C nya ini Kita akan cari jaraknya Maka kuadratnya Kita akan Rupa ke sini Jadi akar A C sebenarnya Akar A kuadrat Plus B kuadrat A plus A kuadrat Plus A kuadrat Maka semuanya Dua akar A kuadrat Sini kita seberangkan Maksudnya di A karga Nah Seperti B dulu Berapa jaraknya tadi? A ke C adalah Akar 2 Oke Akar 2 Jadi A C jarak 2 A ke C adalah A Akar Berapa di belakang saya ini? Akar 2 Oke Muncul Berapa jaraknya? A Akar 2 Oke baik Kita lanjut Berikutnya Sekarang yang kedua Jarak titik A ke G Baik Sudah ada A ke 2 ya Oke Kita bahas berikutnya adalah Jarak Antara titik A ke titik G Jarak A ke G Berapa? Kita lihat A ke G disini Berarti merupakan dia benar ruang Kita gambar segitiganya Disini Nah Perhatikan segitiga A C G A C G Siku-siku di C Maka A G ini berapa panjangnya Adalah merupakan Kita gunakan pitagoras lagi Yaitu A C kuadrat C G kuadrat Sama dengan A G kuadrat Sehingga A G kuadrat Sama dengan Akar A C kuadrat Plus C G kuadrat Ini tadi berapa? A C A C tadi berapa? Jarak A ke C A ke 2 Kita tulis A K 2 kuadrat C G masih panjang rusuk A kuadrat Maka kita bisa menunjukkan Akar 2 A kuadrat Plus A kuadrat Akar 3 A kuadrat Kita lihat Ya Akar 3 A kuadrat A A Akar 3 Jadi jarak titik A ke G adalah A Akar 3 Baik Ada pertanyaan? Saya kira sudah jelas Jadi jarak Jarak A G Atau jarak titik A ke G yang selalu Kalo itu merupakan dia benar ruang Adalah A akar 3 Jadi kalo A nya Hasil rusuknya 10 Berarti 10 akar 3 Kalo 20 20 akar 3 Tinggal ganti Oke Baik Oke baik Kita lanjutkan Berapa jarak ini tadi? Akar 3 Merupakan diakunan ruang dari Kukus Paham? Saya kira anak-anak Singkat Untuk bagian yang pertama ini Kita lanjutkan dengan Bagian yang kedua Jarak titik ke garis Coba peragangan ini Jeliat Jarak titik A ke titik B Atau jarak titik A ke garis G ini Adalah Panjang ruas garis Yang Ditarik dari titik A Tegak lurus Garis G Jadi salutnya tegak lurus Jadi tegak lurus Garis G Baru itu Dikatakan jarak titik A Contoh Dikatakan lurus ABCD G Dengan panjang rusuk 5 cm Jadi sekarang Kita lanjutkan dengan Angka Maka jarak titik A Ke rusuk HG Jadi Rusuk HG ini adalah Berupa Garis berapa? Baik Kita bahas Jadi jarak titik A Ke rusuk HG Yang mana jaraknya? Tadi masih ingat Bahwa Dikatakan jarak Jika Merupakan Jika Dikatakan jarak Terima kasih